halo guys disini saya membuat video lagi dan kita mau cek bareng bareng seberapa penting dioda di dalam panel surya sudah ada sebuah panel surya mari kita cek di belakangnya kita cek dan kita lihat apakah setiap panel surya itu ada dioda nya oke sekarang kita buka guys disini kita cek bareng bareng ya adakah dioda disana ini cukup keras cukup ini guys ini baru saya dapatkan guys panelnya nah kita lihat tidak ada dioda guys tidak ada dioda disini jadi tidak setiap panel surya itu terdapat dioda karena memang sebenarnya untuk dioda itu ya penting gak penting tergantung kita sistemnya panel surya itu mau seperti apa seri atau paralel guys nah kebetulan untuk saya masih menggunakan sistem paralel guys dikarenakan memang saya belum bisa membeli MPPT ya jadi kayaknya pakai paralel saja gak apa-apa lah yang penting bisa jalan dan sambil belajar ya sambil memahami terus tentang PLTS gitu guys kalau teman-teman kalau teman-teman sudah menggunakan MPPT baiknya sistem panel surya ini dibikin seri saja karena disitu akan mendapat banyak keuntungan sebab dari MPPT itu dapat merubah kelebihan tegangan menjadi arus gitu guys kalau SCC kan gak kalau SCC kalau disitu ada sisa ya sudah disitu saja ya tidak bisa mengubah kesimpulannya akhir seperti ini saja kalau teman-teman yang masih pemula ya seperti saya ini membangun PLTS gak usah bingung-bingung apabila seri itu wajib dipasang diudah disini ya tapi bila teman-teman cara merangkai dari panel surya ini sistem paralel maka belum diperlukan diudah disini jadi gak dipasang diudah gak apa-apa seperti saya ini guys demikian guys penjelasannya guys mudah-mudahan dapat dibahami dan terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa like and subscribe dukung channel saya ini terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati